Masih lain, satu dari lima tersangka narkoba jaringan internasional tewas ditembak mati polisi. Iya, sementara di Bandara Lampung, dua tersangka pengedar narkoba sabu jaringan lapas juga diciduk polisi. Inilah empat tersangka kurir narkoba yang ditangkap polisi di salah satu hotel di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Satu tersangka lainnya terpaksa ditembak mati karena berupaya melawan dan merampas senjata polisi. Ia tewas saat perjalanan ke rumah sakit. Komplotan kurir narkoba ini merupakan jaringan internasional Malaysia-Jakarta. Polisi sita 5,1 kilogram sabu dan 18 butir pil ekstasi sebagai barang bukti. Seluruh tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Polisi pun masih akan terus mengembangkan kasus penyelundupan narkotika ini. Sementara itu di Bandar Lampung, polisi berhasil menangkap dua tersangka pengedar narkoba sabu, Zainal Arifin dan Winarto. Polisi mengamankan barang bukti 1,3 kilogram sabu. Dari pendalaman polisi, aksi para pengedar narkoba ini dikendalikan oleh seorang narapidana di dalam lapas Wai Kui, Lampung. Masing-masing tersangka diupah 7,5 juta rupiah per kilogram sabu yang sampai ke pembeli. Polisi kini tengah mengembangkan kasus yang melibatkan narapidana di lapas khusus narkoba di Wai Hui, Lampung Selatan.